Ketua DPC PDIP Solo FX Adi Rudyatmo menegaskan tidak pernah mengungkapkan calon presiden dari partainya adalah Ganjar Pranowo. Pria yang akrab di Sapa FX Rudy tersebut mengaku ditegur sekjen PDIP Hasto Kristianto menyusul pemberitaan salah satu media online yang menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan calon presiden yang diusung PDIP. Ia mengaku diminta memberikan klarifikasi pada media terkait hal tersebut. Dikutip dari Tribunews.com, FX Rudy telah membantah mengenai berita ini. Ia menegaskan tidak pernah memberikan pernyataan seperti yang dikutip dalam media online tersebut. Mantan wali kota Solo itu juga menegaskan tidak akan mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. FX Rudy menegaskan bahwa ia menyuruh agar mempertanyakan hal tersebut pada Ketua Umum dan Sekjen. Ia bahkan telah mengantongi bukti rekaman percakapan dengan penulis dari media online tersebut. FX Rudy memang tidak menampik dihubungi oleh seseorang, namun ia tidak mengaku saat ditanya dari media mana. Selama percakapan tersebut saat ditanya mengenai calon presiden, ia hanya menyampaikan untuk tanya sendiri ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto. FX Rudy pun meminta untuk berita yang salah kaprah itu segera diturunkan. Ia siap menuntut jika tidak ada titik temu dalam kasus ini. Paling tidak, ia akan melaporkannya pada Dewan Pers. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan bahwa Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiyatmo tidak pernah menyebut Ganjar Pranowo mendapatkan restu Megawati Soekarno Putri. Hal ini disampaikan ketika ditanya apakah FX Rudy menyatakan hal itu karena mendengar celotukan antar kader PDIP bahwa Ganjar dipastikan terusung sebagai calon presiden. Pacul menambahkan, hingga kini belum ada keputusan apapun terkait pencapresan dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Menurutnya, jika sudah ada pengumuman, pasti ia akan diberitahu oleh Megawati. Apalagi ia menjabat posisi Ketua Bapilu PDIP yang pasti juga berkaitan dengan Pilpres. Atas hal ini, DPP PDIP disebut tak akan memberikan hukuman atau teguran kepada Rudy. Ia pun balik bertanya kepada media masa yang menyebarkan berita itu dan kemudian dipersepsikan sebagai pernyataan Rudy soal Ganjar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!